Mami sudah tidak sakit, Mami tenang di surga, Tuhan Yesus jaga Mami, aku akan selalu jagain Manda sampai kapanpun seperti dia. Janji aku ke Mami, love you me, tulis Ricoh dalam Instagram linknya. Minggu, 25 Juli 2021. Sebelumnya, Ricoh memang menjelaskan jika kondisi Heni Agustina Manopo sempat kritis. Ia, lagi kritis, kata Ricoh, dalam pesan singkat. Pada Sabtu, 24 Juli 2021, Manda Manopo juga memanjatkan doa kepada Tuhan dan diunggah di stories Instagram pribadinya. Dengan rasa rendah hati yang mendalam, Manda Manopo meminta kesemiluhan dari ibundanya. Bapak dan roh kudus, aku bersujud. Di hadapanmu dengan rendah hati meminta agar kamu menyembuhkan ibuku. Dia sudah sakit selama berhari-hari dan dia sangat kesakitan. Tolong kasihanilah dia dan penuhi dengan kekuatan penyembuhanmu, tulis Manda Manopo di akun Instagram, rentangkan tanganmu yang kuat kepadanya dan sembuhkan penyakit apa dari penderitaannya. Singkirkan semua ketakutan dan kecemasan yang mungkin dia miliki. Sambung Manda Manopo. Dia pun melanjutkan, berikan kekuatan dan keberanian saat dia menunggumu untuk kesembuhannya yang luar biasa. Atas nama Yesus, asisten Manda Manopo, Ricoh, menyebutkan kondisi ibu Seng Artif saat ini telat dibawa ke rumah sakit. Setelah diketahui kondisinya yang kritis, Manda Manopo langsung pergi ke rumah sakit. Terima kasih telah menonton!